disini ada bahan bonsai mirtan gaya casket gaya casket atau kita bisa menamakan juga semi casket ya karena tidak terjun bebas disini masih ada yang diatas disini kita akan puruning wiring mengatur percabangan maupun perandingan bahan bonsai mirtan semi casket ini oke bonsai mirtan ini seperti ini ya untuk daunnya dilihat disini saya petik satu nah ini di ujung-ujungnya ini ada duri-duri kecil disini ini ketika mengenai kulit akan terasa sakit makanya saat kita akan wiring alangkah baiknya kita puruning terlebih dahulu untuk menghindari duri-duri yang kecil seperti ini oke makanya kita puruning dulu puruning kita hilangkan daunnya sementara kita jangan potong pucuknya terlebih dahulu karena untuk mirtan ini cenderung mudah mati ranting jika terlalu stress ya mudah mengelupas ini kita sisakan untuk daun-daunnya seperti ini kita sisakan nah seperti ini ya kita sisakan kita sudah selesai pruning awalnya ini saya buat panjang sekali ini mati ya mati ranting mati terusan cabang sebenarnya ini karena terlalu ekstrim dan kulit mengelupas airnya ini mati sebagian tapi masih bisa terselamatkan ini ya nanti bisa jadi terusannya ya jadi terusannya kita akan lepas kawatnya sebenarnya untuk sebenarnya ya untuk awalnya itu tampak depan seperti ini tapi kalau dirasa kurang untuk tampak depan kita ganti ya disini ini akarnya lebih rapat ya akarnya lebih rapat dan nanti untuk terusan batangnya kita pakai yang ini ya kita pakai yang ini nanti kita akan wiring dan yang ini kalau dirasa terlalu panjang kita bisa potong cukup sampai ini kita pakai yang ini ya kita wiring yang kecil-kecil dulu saja saya pakai kawat nomor 1 usahakan saat wiring jangan menutupi mata tunas kalau bisa karena kalau sudah mata tunasnya tertutup dan terluka kulitnya itu nanti tidak akan tumbuh tunas ya tinggal yang ini satu kita pakai kawat nomor 2 gak apa-apa nomor 1 masih nomor 1 ini kita pakai kawat nomor 2 kita kunci dulu ya nah ini ini kan ada ini dilihat ya lihat lebih dekat dulu nah ini ada mata tunas disini ini mata tunas disini jadi untuk mengawatinya kita hindari mata tunas tersebut jangan tertutup nah ya ini ya ada mata tunas disini ini satu ini ini mata tunas ya satu kemudian disini ini mata tunas juga kita hindari jangan sampai tertutup kawat untuk yang lainnya gak masalah ya untuk yang lainnya gak masalah ya 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 jadi ada mata tunas yang nanti akan kita pakai disini satu disini satu ya untuk yang lain gak masalah yang lain gak masalah ya kita sudah wiring tinggal kita membentuknya ini jadi terusan cabang ini kita arahkan walaupun kecil ya gak apa-apa kita arahkan ya kalau ini biarkan saja ya biarkan saja tumbuh nanti untuk terusan untuk terusan apa namanya terusan batang ya ini biarkan saja kemudian yang akan kita bentuk yang ini ya usahakan kalau membentuk bahan bonsai merten itu hati-hati ya terkelupas sedikit saja nanti akan jadi masalah ini kita biarkan gak apa-apa kemudian yang kan seperti ini ya ya sudah kelihatan kemudian yang ini kita akan bentuk ini agak ke bawah kita teguk saja ya kita teguk-teguk saja gak usah dipelintir ini agak ke bawah dikit ya ya seperti ini kemudian yang akan jadi terusan rumah kotanya bukan yang ini ya tapi yang belakangnya ini jadi cabang saja kita belintir ke bawah pelan-pelan ini hai 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 seperti ini ya udah kelihatan nah yang ini ini kita arahkan kereta ke atas untuk nanti kita buat mahkotanya ya kita buang saja dulu calon bunga ya calon bunga kita buang yang belakang yang ini ya yang belakang sini nah ini enggak kelihatannya nah yang ini kita juga akan tekuk agak ke atas kemudian ke bawah mengisi kekosongan ya hai 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 Terima kasih Kita kasihkan seperti ini Kelihatan ya Jadi Kita buat sementara seperti ini Ini nanti akan jadi terusan makota Yang ini ya Akan jadi terusan makota Jadi makotanya nanti akan disini Ini paling tidak nanti kita akan potong Kalau sudah mapan ya Saya potongnya kalau sudah mapan Kenapa Karena ketika kita tekuk-tekuk agak ekstrim Tekuk agak ekstrim Dan langsung kita potong Untuk bonsai merton ini Rawan mati ranting Untuk bonsai merton ini Rawan mati ranting Makanya saya biarkan dahulu Kita biarkan dahulu saja Yang ini kayak gini ya Sudah kelihatan Sudah kelihatan Ini nanti mahkotanya Ada beberapa yang Kita loss sebenarnya ya Yang ini Ini nanti kita loss Sementara ya Kita loss Sebenarnya bisa kita pakai yang ini Tapi Ini Lumayan ada cabang yang seperti ini Kita biarkan saja dulu Maka kita loss saja Oke ya Untuk tipsnya Kita wiring Untuk bahan bonsai merton ini Ya sebenarnya hampir sama Hampir sama ini Kurang ke atas sedikit Nah Hampir sama dengan Kita wiring Untuk bahan bonsai Ulmus ya Ini hampir sama Untuk bahan bonsai ulmus itu juga sama Seperti merton ini Kita wiring dulu Untuk pemotongan Percabangan atau perantingan Nunggu Satu bulan lah Satu bulan sudah mapan Kita baru potong Ya Kita baru potong Boleh Langsung potong Menyisakan kawat Kalau dirasa belum mapan ya Kalau dirasa geraknya belum mapan Atau kita lepas kok kembali lagi Boleh Sisakan kawat Atau Menunggu Kawat tersebut Agak Agak sedikit termakan Kulitnya Baru nanti kita lepas Kita potong Kalau Pastinya kalau sudah proporsional ya Kalau seperti ini kan kurang Kurang sedikit ini Ya Kurang proporsional sedikit Ini juga Masih lama ini ya Ini kurang sedikit Nah seperti ini Oke semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semuanya Dalam membentuk Bonse Merton ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Klik subscribe Supaya channel ini Bisa berkembang Dan bermanfaat lagi Untuk kita semuanya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu